Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vian Semun Kecana Di video kali ini kita bakal bikin tutorial Cara buka bodi belakang Mio Sporty Tama-tama Oh iya apa kabar kalian semua Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berimpah Dan sesuatu yang terus menerus oleh Allah SWT Amin Langsung aja langsung lama-lama Tahap yang pertama kita buka baut yang disini Ini sebelahnya juga ada Terus yang di bawah ini Ini dua, buka kukup ini dulu ya Karena biasanya di dalam ini ada baut Lalu kita buka baut ini Dua Dan baut di bawah ini Ini ada tiga tuh Satu, dua, tiga Guys Sama sebelahnya juga Dan di dalam ini Oke kita langsung aja ya Yang pertama kita buka Oke obeng plus ya kanan kiri dua dan yang di bawah juga ada dua guys karena ini bautnya sudah saya ubah menjadi gonci 8 jadi kita pakai gonci 8T biasanya pakai obeng plus semua guys bautnya jadi untuk buka cover ini dua juga yang di bawah dua yang di atas ya langsung aja kita buka ya ininya dulu yang kita tarik dan untuknya turunkan baru bisa kita lepas guys nah disini ada dua buah ayat lepan ini satu disini satu ini udah nggak ada ya nanti kita tambahin oke lalu kita buka baut yang didalam ini guys ada dua ya tadi yang satu nggak ada kan jadi satu doang di total baru enam baut ya kemudian kita buka dua baut yang di bawah pegangan ini ini guys menggunakan obeng juga pad bodi namanya namanya kita tarik bisa gini guys tuh dan di bawahnya juga di bawah bodi ini ada tiga ya satu dua dan tiga oke langsung kita bisa lepas oke langsung kita bisa lepas sebelahnya sama juga ya selanjutnya oke nanti kita bakal buka selanjutnya injekannya guys ya sekalian injekan bodi yang diinjek itu kita buka guys kita langsung buka bodi kulit jeruk yang paling bawahnya dulu ya disini biasanya ada baut ya satu tapi bautnya udah nggak ada kita menggunakan obeng juga ya obeng cengkeh ini disini baut satu oke dan ini dua dan tiga ingat ya untuk kalian membuka baut ini kalian kumpulkan nanti takutnya kurang kayak gini yang bukanya kita buka tarik aja guys jangan ragu-ragu karena bodi ini susah nggak gampang pecah maksudnya oke yang kita lanjut ke sebelahnya juga ada tiga buah-buah juga guys ya sama pakai obeng juga dikumpulin di kantongnya dan setelah baut terlepas kita langsung tarik seperti ini sebelum itu standar sampingnya diturunin ya tuh baru kita bisa membuka bodi bawahnya ini sebentar saya ngintip dulu apa sih yang banjir apa selangnya bocor ataukah dekarkulatornya makanya biar lebih jelas saya membuka bodi semua ini guys jadi selanjutnya kita mau buka bodi yang diinjak ini guys bodi biar lega kita ngelihat menggunakan kunci 10T disini juga ada enam buah baut baut 10 jadi Mio Sport ini jangan mudah ngejet atau nebak bahwa karburatornya banjir ya karena terkadang Mio Sporti atau Mio Soul selangnya guys selangnya itu dia retak keras bocor karena selang itu di saat sok main selang itu bermain guys jadi gampang banget robek jadi tujuan saya buka semua bodi ini ya untuk ngecek semua selang kalau selangnya bagus baru saya buka karburatornya baik sudah enam buah baru terbuka kita langsung kayak gini kalau susah lepasnya tarik dan digedur gitu terbuka kan nah jadi gampang banget buka bodi bodinya guys ini kayaknya videonya kepanjangan kalau sekalian kita masukin cara masangnya ya jadi pemasangnya di video selanjutnya aja ya mungkin itu aja tutorial cara buka bodi belakang Mio Sporti Mio Sporti Mio sama aja guys terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan gini pun lonceng edukasinya bila kalian tahu video terbaru dari Viam Smooth Channel share video ini jika menyebabkan kalian video ini bermanfaat dan kalian akan dapat amadi hari ya amin merabai amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Viam Smooth Channel salam Viam Smooth Channel salam Viam Smooth Channel salam Viam Smooth Channel